Beberapa hal yang mengenai tentang hari raya kurban atau bisa dibilang idul adha Warga desa ingin mengusul tentang jumlah hewan kurban yang ingin diwakafkan atau dikurbankan Namun ada kabar buruk tentang hewan kurban yang harganya melonjak naik Di suatu ketika, ada dua orang preman desa yang sedang membicarakan topik tentang hewan kurban Eh pai, ngomong-ngomong, lu ngebegal warga desa sebelah dapat kagak? Eh pusat, lu gak liat badan gua luka semua gini Yaelah, ngapa pake acara dikebukin warga sih? Mana ada dikebukin warga cok? Lah terus Gua cuman dikebukin satu orang doang Cok, beko amat sih lu, ngelawan satu kerucu aja gak bisa Lalu yang beko, coba kalau lu, waduh mekanik sama tuh orang, palingan juga lu bakalan tumbang Yang mana sih orangnya? Sini biar gua yang lawan Bentar deh bakal gua tunjukin orangnya yang mana Beneran nih Iya, gua yakin lu bakalan kaget kalau lu ngelawan orang itu Oh, gak yakin gua Eh, tapi ngomong-ngomong, lu punya duit kagak? Karena ini tenggorokan Nah, justru itu, gua tadi nanyain lu Nanyain apaan? Lu tadi ngebegal dapet kagak? Oh, berarti lu juga gak punya duit Ya iyalah beko Bentar, gua punya ide Ide apaan? Ngepet Bukan lanjir Emang kalau ngepet siapa yang mau jadi babinya? Ya juga ya sih Lalu terus, apa ide lu? Mending kita nyolong rumah warga aja Kan kalau ngebegal bakal rumit urusannya Kalau salah pilih lawan Tapi kalau lu ketahuan juga bakalan ribet urusannya beko Lah terus gimana lagi caranya dapet duit? Gua punya ide yang lebih cemerlang Daripada ide lu yang bodoh itu Apaan tuh? Bentar lagi kan hari kurban Mending kita jual aja sapi-sapinya itu Kan itu sama aja nyolong bodoh Kita kan gak punya otak sih Kalau kita ngejual hewan kurban kan Bakalan banyak untungnya Terus kan gak bakalan ketahuan Kalau semisal kita yang ngejual hewan kurban itu Gua juga mikir Kalau semisal kita ketahuan kan Malah lebih rumit urusannya Kita bakalan masuk penjara Terus kita juga yang disuruh ganti duitnya Sebenernya ada satu cara Gimana caranya? Udahlah tenang aja Yang penting lu harus ikut gua Kemana? Banyak tanya lu Kesokan harinya Di waktu malam kedua pelaku itu Sedang menunggu mobil pick up Yang sedang mengantarkan hewan kurban Di pinggir jalan yang sepi Kemudian mereka berdua yang sedang menggunakan topeng itu Pun beraksi saat mobil pick up itu lewat di depan mereka Eh cu Itu mobilnya udah lewat Udah buruan gas Lu yang naik di bagian belakangnya Nah ntar gua yang nyegat mobilnya Waktunya lompat Bisa diem gak sih lu? Jadi sapi Gua tabok juga lu lama-lama Hoi berhenti lu Beberapa saat kemudian Mobil yang dicegat pun telah berhenti Dan sopir dari mobil itu keluar Karena tau apabila dirinya sedang dibegal Ada apa ini ya? Kok saya malah dicegat begini? Gak usah banyak bacot lu Lama-lama gua bunyi juga lu ntar Saya laporkan ke polisi kamu Masih jawab lu ya Mati lu sekarang Karena takut dilaporkan Agi langsung mengambil belati di sakunya Lalu membunuh si sopir tersebut Mending gua amalin aja nih mayat Daripada gua harus masuk penjara Kemudian Agi menaruh mayat dari sopir itu Ke semak-semak yang sangat lebat Setelah itu Agi pun langsung segera mengambil alih posisi sopir itu Dan hendak mengantarkan 4 ekor sapi itu Ketempat penjualan hewan ternak Mantap juga coy Sekalian jual mobilnya aja Ide bagus bay Mereka pun berhasil menjual 4 ekor sapi Dan 1 unit mobil pick up yang mereka begal Satu Lua Tiga Empat Banyak Hahaha Ngapa lu ketawa? Aku bisa beli ini Aku bisa beli itu Banyak sekali Semua 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 Dapat dikaburkan Sssst Diem Lagian juga gua yang punya ide gini Jadi lu cuman gua kasih 30 juta aja Gak papa Yang penting dapet uang banyak Yaudah Mending kita pulang aja Pada keesokan harinya Haduh Puyang dah nih pala Masa Ya besok udah Mau kurban Malah gak dateng Dateng Hewan kurban yang dipesan Kemudian datenglah salah satu anak muda yang bernama Rangga Rangga Ialah sesosok manipulator yang jenius Sekaligus warga di desa itu Assalamualaikum Pak Kadis Iya Waalaikumsalam gak Eh kebetulan ada kamu Hmm Emang kenapa pak? Ini Gimana ya? Kok hewan kurban Yang saya pesan Gak dateng-dateng Kan jadi puyeng Dapurusannya Terus Pak Kadis mau Minta bantuan saya Buat menyelidiki Iya Rangga Karena saya pun percaya Kalau cuman kamu Yang bisa ngebantu saya Memangnya Pak Kadis belum menelpon si penjual sapinya Saya sudah menelpon Tapi katanya si penjual Sapi yang dipesan Sudah diantar Saya bakal ke tempat si penjualnya Buat mengintrogasi masalah ini Oke Tempat penjualannya Kalau gak salah Di kampung Dagelan Tempat deket bengkel besar itu Siang ini juga Saya bakal berangkat ke tempat itu Pak Kadis Baiklah Saya tunggu ya Sebelumnya Terima kasih banyak Karena udah ngebantu saya ya Oke Sama-sama Pak Kadis Di siang bolong Langga pun berangkat ke tempat yang ingin dituju Untuk tercep Untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan yang telah dialami Pak Kadis Saat sesamanya disana Permisi pak Iya Ada apa ya mas Sebelumnya Saya mau nanya Tentang Empat ekor sapi yang ingin diantarkan ke Pak Kadis Saya Bingung Itu sopir yang nganterin Empat sapi itu Gak balik-balik Udah dari kemarin Saya tungguin mas Tapi sopir itu udah nganterin Iya Tapi gak tau Kenapa dia gak balik-balik Berarti Disini ada dua kemungkinan Antara si sopir yang hendak berbuat kecil Dengan cara menjual sapi-sapi itu Atau Terjadi kejanggalan yang mungkin Dialami sama si sopir itu Saya bakal menyelesaikan kemungkinan yang kedua Berarti saya harus nanyain Dimana mobil itu lewat Kalau boleh tanya Mobil itu lewat mana Pak? Saya suruh sopir saya Berangkat lewat Gang Jasmine Gang itu kan sepi banget Berarti perkiraan saya yang kedua itu benar terjadi Oh yaudah Pak Kalau begitu Terima kasih informasinya ya Nanti Kalau udah dapet kabar Tolong kasih tau saya ya Iya Pak Yaudah Saya mau lanjut dulu Permisi Iya Hati-hati mas Di jalan Kemudian Rangga pergi ke Gang Jasmine Untuk memulai sebuah penyelidikan Di sisi lain Rangga yang tengah menyelidiki kasus tersebut Merasa bahwa Si sopir ini mengalami sebuah kecelakaan Atau Pembegalan Di asfal ini ada bercak-bercak bekas ban mobil Yang lagi ngerai mendadak Terus Hah Disana ada bekas darah yang berjeceran Ini sih kayaknya terlalu gampang Jop Lakunya gobek banget sumpah Tapi dimana mayat si sopir itu dibuang ya Kemudian Rangga berpikir untuk mengikuti bercak darah itu Apa ini? Kok bau banget sih? Tunggu-tunggu dulu Baunya ke arah semak-semak Aduh ini sih beneran pelakunya yang beko Gak bisa ngatur strategi kejahatan Kayaknya masih pemula ini deh Saat sore hari telah tiba Mayat dari sopir itu pun telah dimakamkan Selanjutnya Rangga pun pergi ke Pak Kades Untuk melaporkan kejadian yang sesungguhnya Jadi begitu Pak ceritanya Kalau semisal si sopir itu dibunuh sama orang Berarti yang harus disalahin itu siapa ya Yang udah ngebunuh sopir itu Iya Pak Karena otomatis yang ngebunuh itu yang mencuri sapi-sapi itu Pak Terus menurut informasi pelaku dari desa ini sendiri Memang keterlaluan orang itu ya Saya sumpahin Mereka kena azab Karena kesalahan mereka Saya gak ikhlas Mereka menginjakan kaki di desa ini Tahan Pak, tahan Oke lah kalau begitu Bapak bakalan melaporkan ke pihak berwajib Untuk membantu pencarian pelaku-pelaku ini Kan udah saya bilang barusan Pak Biar saya sendiri aja yang menyelesaikan Nanti kalau pelaku itu udah ketemu Baru laporkan ke polisi Pak Saya percayain kemampuan kamu Nah itu yang saya maksud Sekarang juga Bapak langsung mengumpulkan para warga Biar nanti saya yang bakal menyelidik Baik Saya bakal mengasih tau informasi ini Untuk para warga desa Waktu berjalan tepatnya pada isa Hingga para warga telah menuruti Arahan yang dipentukan oleh Pak Kades Yaitu berkumpul di balai desa Pak Kades ada dua orang yang gak ikut ngumpul disini Jadi siapa yang gak ikut ngumpul di balai desa ini? Kalau menurut absensi para warga sih Ada dua orang Pak Kades Siapa dua orang itu? Agi sama Bayu Pak Berarti disini udah ketahuan Kalau mereka sebetulnya pelakunya Para warga langsung grebek aja rumah mereka sekarang Tapi Pak Kita kan gak punya bukti yang jelas Pak Sebelumnya kita bakal interogasi dulu ke rumah mereka Tapi Malam ini kayaknya mendung Pak Kalau besok Udah tiba hari idul adha Berarti Mau gak mau Kita harus berangkat sekarang Memang dengan cara itu kita berhasil nemuin si pelaku Udah nentuin sapi-sapi itu bakalan balik Gak usah terlalu bodoh kamu Kalau pelaku udah terungkap Mereka harus mengganti sapi-sapi yang udah mereka curi Dan ini bukan perihal sapi doang Tapi ada orang yang terbunuh Dalam permasalahan ini Bisa mikir gak sih? Punya otak gak kan kamu itu? Rangga Sudah gak usah debat Mending kita selesaikan masalah ini bareng-bareng Para warga itu pun langsung pergi ke rumah Agi dan Bayu Untuk menginterogasi permasalahan yang telah terjadi Astagfirullah Besar banget petinya Petir itu kayaknya yang berkara rumah pelaku Pak Saat sesampainya para warga ke rumah pelaku Mereka sontak telah dikejutkan oleh rumah Agi yang terbakar hangus Kayaknya pelaku pembunuhan sekaligus pembegaran itu Memang Agi Pak Kades Karena dia mungkin kena azab Kara-kara kejahatannya Sebelumnya Saya memang udah menyumpahin si pelaku Berarti memang bener kata Rangga Kejeniusan saya memang gak pernah salah Pak Tapi dalam masalah ini kan ada dua pelaku Terus yang satunya Kayaknya memang mereka kena azab Kena azab beneran itu Soalnya kali ini petirnya nyamber ke arah rumah tetangganya Kok saya malah pengen ketawa gini ya Rumah yang kebakar itu rumahnya si Bayu kan Tambah kalang kabut Ditambah tekor pula hidup saya Saya udah mikir kalau saya sendiri yang bakalan menyelesaikan permasalahan itu Ternyata Eh sudah selesai duluan Dan selesai deh Ternyata 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton